oke deh oke deh, matang rambut kita, ya, otak rambut ya yaudah, yuk udah bener nih ya saya dan Baks mau mengajak Uyung untuk potong rambut kita ajak Uyung potong rambut jalan kaki, karena deket ayo Uyung ayo Uyung si Uyung nih tadi abis sempet ngambek teman-teman, tiba-tiba mecahin triplek gitu, kuat sekali tenaganya dius gokil lah pokoknya Uyung Napoleon ini jalan-jalan kita ya? iya, jalan-jalan oke guys pokoknya kita langsung menuju ke tempat cukur rambut buat, gak tau nih Uyung enaknya diapain rambutnya biar rapi kumisnya juga dipotong aja lah yuk, potong rambut ya ayo ayo tukang rambut kita mana ya tukang rambut potong rambutnya di mana sih? di sebelah mana yuk? oh ini ya bu yuk ini yuk pangkat rambut iya, belok kiri yuk ayo masuk sini sini disitu tuh tuh sini ayo 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 masuk, masuk gak, gak apa-apa masuk lepas sendal dia hehehe gak apa-apa mas 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 eh gak boleh di situ disini, disini aja disini disini oh yuk iya disini yuk yuk gak boleh gak boleh gak boleh gak boleh gak boleh iya mas cukur mas iya mas iya sebelah sini sebelah situ tuh yuk yuk sebelah situ koko rambut dulu ini rapi aja rapiin aja eh gak boleh gak boleh yuk duduk yuk asli garut asli garut yuk duduk yuk dia masih penasaran dia mau lihat-lihat ini iya biarin dulu ayo potong potong rambutnya iya potong rambut dulu potong rambut dulu ayo potong ayo potong nah duduk 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 kesini duduk kesini gak apa-apa gak apa-apa perjajan kita jajan makin jajan oke deh oke deh potong rambut ini nyatar duduknya yuk kumisnya iya duduknya motor rambut begini nih senyaman dia aja udah oke kita kesini deh lagi motor rambut ntar kita lihat hasilnya si Uyung seperti apa soalnya rambutnya udah mulai panjang di bagian belakang kumisnya nanti potong juga ya mas habisin aja ya biar A oke A gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa gak sakit ya gak sakit ya gak sakit biar A 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 A kenal gak sama dia? sering lihat? enggak? dia sering sering lihat disini kalau sering sering lihat disini itu mau gimana? yang puter yang puter disini puter aduh sabar sabar juga biar A biar A biar A biar A gak apa-apa gak sakit gak sakit gak ak Derang jangan sakit mungkin ya kaget dia kayaknya 일ocal dulu padahal pernah juga digunting rambutnya cuma enggak kayak ini c А yang itu udah lama jadinya dia agak kaget agak sulit nih teman-teman dia agak geli gitu gimana? dari mana? dari Bekasi rapi deh uyo iya iya biar rapi tuh rapi gak biasa kali dia pakai guntinya iya pakai guntinya 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 gak apa-apa, sini tangannya pegang tangannya ke bawah aja gimana? gak apa-apa gak apa-apa tuh guntinya belum rapi ya oh di ini dulu kali, bedakin dulu mas oh di bedakin dulu kali bedakin dulu dia datang aja terlalu lagi di bedakin banyak yang di bedakin iya pakai bedak bedak, itu bedak kok, itu bedak iya bedak bedak, biar gak gatel gak gatel toh nah yaudah, lanjutin lo naik foto Pak tapi gitu Pak komis susah saya bingung apa? komisnya susah ini iya komisnya yang kumisnya iya potongnya potong ya, kumisnya ya ininya nih nih kumis ini apa tuh? oh itu, bentar makan bentar mau makan iya iya iya, tapi potong kumisnya ya iya iya, potong dulu kumisnya, oke pegang ya mau pakai kumisnya iya sebentar, gue gak sakit tangan dulu ya ini nih pakai gini nih, gini doang gini gitu gue pakai, pakai gunting aja ngeri kalau pakai gunting ngeri kalau pakai gunting pakai gunting takut, bu takut-tut ini iya iya, tajam atau ini, Mak potongin 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 ya nah, komisnya ya ya yaudah ayo potongin ini tahan tahan, tahan dulu, gak apa-apa, gak apa-apa bentar, bentar, bentar dong bentar dong, ayo bentar, bentar dong ya sebentar ayo sebentar gak apa-apa iya gak apa-apa iya takut bunyi kayaknya iya pakai gunting pakai gunting coba kalau pakai gunting deh coba pakai gunting oke iya bentar ya ya sebentar ya kumis, kumis, kumis kumis, kumis ayo gak apa-apa iya gak apa-apa ah ah, diem enggak, enggak, enggak oh kaget dia kaget ya gak usah gak usah, gak usah jangan, 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 jangan jangan, 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 jangan jangan, jangan, jangan 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 udah, udah dibersihin aja, mas enggak lah ini semuanya gatel mandi bisa, Kak? sendiri gatel tuh soalnya kan habis potong rambut iya jadi si Uyung mau mandi dulu nih temen-temen habis potong rambut kan gatel-gatel gitu jadi dia mandi dulu jeruknya taruh dulu taruh dulu mandi dia oke mandinya biasanya di sini, Bu, ya? di dalam oh, di dalam pipis, pipis buka dulu buka dulu mandi oke kita cukup sampai di sini recordnya ini kalau yang sensitive iya oke, jadi temen-temen ntar kita lanjut lagi, oke? biar si Uyung mandi dulu semula kentap buat kalian semua yang still stay oh my god tadi rada susah ya soalnya si Uyung nih bunyi getaran tuh apa dia langsung pusing terus udah gitu bagian ini juga kumis mau dipotong langsung kaget takutnya ketusuk atau apa mendingan nggak usah deh bahaya gitu butuh yang benar-benar ahlinya kayaknya ya bang ya iya kan betung atasnya ahli ya ahli cuman kalau biasanya kayak gini kan langsungnya dihabisin kumis itu nggak dirapihin karena kita bisa di vlog takutnya reflect terus si Uyung ngamuk iya itu yang ditakutin yang ditakutin yang kayak gitu bener oke lah teman-teman kalau kita semula kentap yey udah udah mandi makan jeruk udah ada petasan udah oh ada petasan tadi di jalan ya ada petasan ya apa yang ingin ngapi udah rapi dia nih rambutnya tuh udah nggak gatel yes mau ngapi? ngapi nggak? gua hahaha udah rapian lah teman-teman kumisnya aja dia kaget dia oke jadi teman-teman cukup sampai disini aja videonya so untuk kalian semua yang still stay yang dari tadi kegiatan gua dari detik ke menit udah kalian saksikan so gua sih berharap teman-teman semua yang ada disini berkontribusi bersama Bax888 dan ya kalau misalnya kita ketahui ya tentang si Uyung memang sudah begitu adanya sejak lahir teman-teman tapi kita bisa menyelamatkan keluarga ini ya setidaknya teman-teman bisa melihat dari gambaran yang udah tadi kita tayangkan dan video sebelumnya pun juga menarik banget untuk kita ulas kembali ya bahwa memang gua ada rencana sih sebenernya mendatangkan orang tuanya si Uyung ini cuy datang ke sini atau kita antar Uyung kesana gitu dan yang kedua mengenai tentang toilet kamar mandi bagaimana caranya biar mandi pun juga enak dan nyaman ya cuy so cukup sampai disitu juga gak jadi masalah tapi nanti kedepannya kalaupun memang ada rezeki yang lebih kita bakal coba lagi so disini gua gak bisa sendiri tapi gua minta bantuan kalian dan bagaimana baiknya teman-teman untuk kelanjutan dari kisah si Uyung dan Guzuti ini cuy teman-teman please komentar di bawah deskripsi enjoy dibalik kisah kurrrrrr selamat menikmati terima kasih